Tutorial cara edit video untuk gambar bergerak Nah jadi disini kita bakalan editnya menggunakan aplikasi CapCut Baiklah langsung saja kalian buka aplikasi CapCut Setelah itu klik di bagian proyek baru Setelah itu disini kita pilih di bagian gambar atau di bagian foto Nah yang dimana tutorial ini tuh dia itu berasal dari foto ataupun dari gambar Yang nantinya bakalan kita edit menjadi video Tetapi yang di bagian fotonya tuh gak mantep guys Jadi kayak bergerak itu seolah-olah ini tuh video padahal foto Oke kalau sudah kalian bisa tambahkan terlebih dahulu Untuk gambarnya Disini aku bakalan tambahkan dulu ya guys Bebas mau berapa banyak Kalau sudah klik tambah di bagian bawah Setelah kita klik tambah di bagian bawah Kalian bisa langsung ke akhiran Di akhiran bisa langsung kalian klik dan kalian pilih hapus Nah kalau sudah disini kalian bisa lihat Jadi ini tuh foto ketika kita play dia tuh gak bergerak sama sekali Nah caranya agar dia itu bergerak seperti seolah-olah ini tuh video Kita bakalan menambahkan keyframe Caranya kalian klik di bagian salah satu foto Setelah itu kalian klik di bagian disini Jadi dia tuh nanti akan ada warna merah di bagian foto kita Nah setelah itu tinggal kalian gerakin aja guys Misalkan di tengah video ini mau kita tambahkan keyframe lagi Jadi kita tidak perlu klik keyframe lagi Namun untuk di bagian awal saja di setiap fotonya Disini misalkan mau aku zoom Dan di akhirannya ini mau kita kecilin Nah jadi nanti keyframenya ketambah sendiri Asal di bagian awal tadi udah kalian tambahkan keyframenya Kita play Nih dia nanti ngezoom dan ngecil sendiri seperti ini Baiklah selanjutnya kita tambahkan lagi di foto yang kedua Ini kan mantep nih guys Kita tambahkan keyframe agar dia bisa bergerak Disini kalian klik tambahkan keyframe Misalkan disini mau kita zoom ya di ujung Jadi di awalnya gak usah kita ubah Langsung saja ke akhiran dari file yang kedua Dan kita zoom Nah nanti dia bakalan kayak ngezoom seperti ini nih Oke kita ubah lagi yang ketiga Tambahkan keyframe lagi Ini bakalan aku kayak miringin Di zoom dimiringin seperti ini Lalu kita ke ujung Dan kita balik ke arah kiri Nah asal dia itu di bagian canvas hitamnya tertutup semua ya Nah kita play jadi nanti dia tuh kayak bergerak seperti ini guys nih Memutar seperti itu ya Kita ulangi lagi untuk menambahkan keyframe di foto selanjutnya Diklik Tambahkan keyframe Ini bakalan aku zoom Lalu di ujungnya bakalan aku kecilin Jadi dia kayak ngezoom per kecil gitu guys Nih kayak per kecil gitu nanti hasilnya Kayak gini ya Nih jadi dia seperti ini Oke selanjutnya disini misalkan Kita tambahkan keyframe Ini mau aku zoom Dan aku tarik ke atas seperti ini Kita ke ujung Dan aku tarik ke bawah seperti ini Jadi dia nanti seolah-olah kayak bergerak kayak gini guys nih Berjalan dari atas ke bawah Nah sebenarnya untuk keyframe ini bebas Mau digerakin kayak gimana Tergantung dari kalian Kita klik lagi tambahkan keyframe Misalkan disini aku zoom banget disini ya Di ujungnya bakalan kita kecilkan sedikit Jadi dia itu kayak ngezoom per kecil gitu ya Baiklah di foto terakhir kita klik disini aku bakalan zoom Tambahkan keyframe dulu di zoom Sedikit dan di ujungnya bakalan aku zoom banget kayak gini Nih Nah jadi nanti dia hasilnya seperti ini Nah jadi inilah yang membuat kita tadi dari foto Hingga dia menjadi video yang seolah-olah bergerak gitu Dengan menambahkan keyframe pada video kita Kalau sudah kita bakalan menambahkan transisi di setiap pergantiannya Nah di antara setiap foto ini Dia itu ada kayak kotak putih nih Bisa kalian klik Disini kalian bisa menambahkan transisi ya Kalau yang ada tulisan pro Tandanya nanti di akhir kalian harus bergabung menjadi cap card pro ya Disini aku bakalan gunakan tarik masuk yang tidak ada tulisan pronya Oke kalau sudah kalian klik tanda centang Dia udah ketambah disini ya untuk transisinya nanti Nah baiklah selanjutnya disini tambahkan lagi Misalkan kalian bisa tambahin yang sama atau yang beda bebas ya Disini misalkan kita gunakan yang campur Klik tanda centang Nah jadi dia itu guys di setiap pergantian file ini Dia itu kalian bisa tambahin kayak transisi gitu guys Mau sama semua atau beda bebas ya guys Dan kalian bisa ubah satu persatu Atau kalau kalian mau samain semua juga bisa ya Kalau sudah klik tanda centang Kalau seandainya udah ketemu untuk transisi yang akan kalian gunakan Oke kita tambahin dulu disini lagi Misalkan kita tambahin yang ke bawah Mau yang flash putih nih misalkan Kalau sudah kalian bisa klik tanda centang lagi Dan ini tuh bebas Ada yang mau kalian tambahin Ada yang tidak mau kalian tambahin Di setiap pergantian videonya juga bisa ya guys Tergantung dari kalian untuk di file video kalian Oke jadi disini semuanya udah aku tambahin Kayak transisi gitu Selanjutnya tinggal kita tambahkan teks Nah untuk teks ini bisa sesuaikan sama isi dari video kalian Klik teks, klik tambahkan teks Disini misalkan kita tulis rekomendasiin powerbank ya Rekomendasiin Disini aku pilih font Fontnya bisa ganti yang ada disini Ini aku pilih yang tidak ada tulisan perunya juga ya Kalau bisa di zoom sedikit Aku letakinya sedikit ke atas ya teman-teman Untuk tulisan rekomendasiinnya Kalau sudah disini aku pilih gaya Untuk mengubah Kayak jenis warna atau jenis teksnya Disini aku pilih yang ini Oke kalau sudah disini Kita bakalan tambahkan kayak animasi gitu guys Nih klik di bagian animasi Nah untuk animasi yang akan aku gunakan juga Disini aku gunakan yang tidak ada tulisan perunya ya Lalu klik tanda centang Disini kita ke depan lagi Aku tambahkan teks lagi Disini aku bakalan tulis powerbank Lalu aku pilih font Dan kita ubah jenis fontnya Buat kalian bebas mau sama atau beda Dan disini aku ubah yang dari atas ini ya guys Untuk warnanya biar gak perlu pilih lagi Atau kalau kalian mau ubah manual juga bisa Lalu tambahkan animasi juga Disini aku pilih animasinya yang tidak ada tulisan perunya juga Klik tanda centang Dan sedikit dikecilin Aku bakalan letakin tulisannya di bagian bawah tulisan rekomendasiin Nah selanjutnya kalau sudah seperti ini Ini teks untuk di bagian judul Namun kalian juga bisa tambahkan teks di bagian tengah Sampai di bagian akhir pada video kalian Tergantung dari kalian mau menambahkan teks apa Tapi kurang lebih tutorialnya sebagai pemula seperti ini Kalau sudah bisa langsung klik ekspor Dan semoga bermanfaat Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax